Mimis lihi ya tentang jika kamu tidak percaya terhadap ini bahwa ini adalah firman Allah Bahwa ini adalah firman Tuhan buatlah surat semisalnya Saya yakin gak bisa, kalau saya sih bukan cuma murtad Saya bakal membakar kitab suci Al-Quran, mengencinginya dululah Setelah itu saya akan ya buang tinjalah di atas Al-Quran, membakar seluruh jubah-jubah Dan saya akan menghadiahkan batang leher saya kalau ada orang yang bisa membuat Al-Quran semisal Al-Quran Satu surat saja, tapi maaf, tantangan saya gak begitu, harus sama, harus fair ya Tapi yang membuatnya adalah seorang buta huruf seperti Rasulullah Muhammad Yang buta huruf tapi ya, yang buta huruf bisa membuat surat misalnya Misalnya ini misalnya ya, Bismillahirrahmanirrahim diganti Misalnya yang sama, Bismillahirrahmanirrahim mirip misalnya Atau Ar-Rahmanirrahim, tapi mirip, yang bisa bikin, yang buat orang-orang buta huruf Saya berani kasih leher, kecingi Quran, saya bakar jubah-jubah Kalau perlu saya bakar semua masjid-masjid yang bisa saya bakar semampu saya Pokoknya saya akan buat segala macam, kemudian menyerahkan leher saya untuk dipenggal asal Yang buat itu buta huruf Seperti Rasulullah biar fair Lu mikir pakai otak gak orang buta huruf bisa gak nulis ribuan huruf Kok berani-beraninya orang bilang Nabi gak bisa baca Mana orangnya Bawa kemarin Rasulullah 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 Yang membaca lembaran-lembaran Di mana buta hurufnya Oke Judul Mampir Ngombe kali ini adalah Aku menolak Nabi yang buta huruf Ya itu judulnya Judul besarnya Aku menolak Nabi yang buta huruf Gak mau aku punya Nabi buta huruf, entah apa Orang buta huruf boleh dijadikan Nabi Ya Dalam kurung kecilnya Pembunuhan karakter ini harus dihentikan Ya Oke Kan sangat konyol sekali ya Jika seorang pemimpin sekali berkanjeng Nabi Muhammad Tidak mampu mengawasai dua aspek yang sangat vital itu Membaca dan menulis itu aspek yang sangat vital Terus ada seorang pemimpin sekelas kanjeng Nabi Muhammad Dan dia telah membuktikan kesuksesannya sebagai pemimpin Ya Aku berulang kali sebutkan Bagaimana kanjeng Nabi Muhammad Mi'rat Naik Ke puncak peradaban yang tinggi Dengan membangun kehidupan berbangsaan dan bernegara Di Madinah Al-Munawarro Ya Terus kamu katakan dia buta huruf Itu logikanya kemana Dan kamu menikmati itu Setiap kali kamu ngatakan Nabi buta huruf Patona Oh Patona itu tidak Mesti harus bisa Baca tulis Oh orang yang buta huruf itu Juga bisa dikatakan patona Begitu Kok Oh Oh nggak jijik ya dengan argumentasi seperti itu Lu mikir pakai otak nggak orang buta huruf bisa nggak nulis ribuan huruf